Dipakai kepeci oleh Bung Karmo Bung Karmo Dipakai kepeci oleh Dikasih Bung Karmo Ayo 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 Masalah Masalah sama Pak Ganjar Ayo Mas Anak-anak silat Berapa? Kamu Mas berapa? Mas Mampu Ayo Jalan Oh Ya Oh Ini museum Ini museum Jadi artinya Ini Yang 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 Ini 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 Kita cuma dokter provisional Memang kita Kita setut Kita mau butuh kemana? Kemasuk dalam Kemasuk dalam Oke Tau sejarah Kisahnya supaya dapat Napak tilas Ini Pak Kepala Buksiumnya Mas Mampu Makasih 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 Ini saya Jawah Awas 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 Ambil jalan Ambil jalan 29 29 Ya Penopor Sekarang Sekarang menjadi museum Museum Direvisionalisasi di Jaman Ini Bunga Bunga Ini pasar Nah Ini Sudah Diisi Ya Ada Temporary Ya Orang-orang Orang-orang Bapak, bapak, bapak. 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 Ini kopi, mas. Bapak, bapak, bapak. Bapak, bapak. Ini dari kolonial dari Belanda, paling tinggi asisten presiden, berkantor, tema presiden, uber jenderal, kemudian residen setinggah timur, dan asisten presiden depan. Asisten presiden depan, asisten depan, asisten depan, asisten depan. Ini beberapa pokok yang terinspirasi, dipanggirkan, buku panggir anak, aku gak desa, aku sangat-sangat suka mereka, tentu saja, ngutip. Aku yang paling tersarik kata-kata ini, ini kata-kata dia kepada raja. Ini kalimat terakhir di novel Mas Haulat. Ini perlawanan dia Pak. Kepada anda saya bertanya dengan penubiakinan, apakah kerajaan anda ingin membuat lebih dari 30 juta rakyat di India Timur-Dirik. Dan bisa bersama anda. Jadi novel itu bukan hanya novel, tapi gugah. Gugatan dia tulis dalam bentuk yang lebih estetis, sastra. Sastra yang lebih nyastra. Itu lebih menggotakannya karena dia indepth. Tahu persoalan yang ada di sini, melihat keseharian, tutur setelah-setelah kepaksa ya. Sudah diperlombakan dalam hukum tulisan. Ada tiga kelebihan yang ditatui. Pertama, dia pekat terhadap ketidakadilan. Yang kedua, dia tahu. Yang kedua, dia tahu apa yang harus dilakukan kalau ketidakadilan itu terjadi. Dia harus mengapain. Dan yang ketiga, dia pandai memulis. Itu yang membuat mutaturi abadi. 200 tahun kemarin. Ini buku abadi. Ini koleksinya? Oh. Ini terjemahan pertama mutaturi dalam bahasa Perancis. 1800. Ini hampir berapa bahasa? 46 bahasa. 46 bahasa. 1860 ini ya. Ini udah diterjemahin bahasa Indonesia? Udah. Kalau memaksa perancis sudah, tapi ini yang sebelumnya belum. Masalah luang udah banyak. Kita kecil udah banyak. Ya, betul. Ini belum. Ini penting. Kalau ini kita terjemahkan. Orang datang ke museum itu ada gift. Betul. Atau belanja ya. Boleh belanja buku itu lebih baik. Mungkin sekarang udah dunia digital ya. Bisa membawa flashdisk atau apapun. Dumput-dumput bayar, beli, atau gratis terserah. Sambil ya. Souvenir. Ini ya. Jadi ke museum. Dia pulang. Membawa pengetahuan. Tapi ada sesuatu yang kemudian berlanjut. Betul. Terjemahin. Tapi benang merahnya tetap dari masalah. Banyak orang Belanten mengibatkan bendera perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Apa saja itu? Haji Wakiah. Dia sudah melatih serang. Mas Gamparan ini salah satu pejuang perempuan yang melawan. Pukul set. Anak paksa. Anak paksa. Anak paksa. Ini lebih ke fisik, Mas. Haji Wakiah. Mas Gamparan. Kemudian ini. 30 milisi perempuan ya. Iya. Kemudian ini disertasinya Pasaton untuk pemerintahkan kembali Banten. Kalau ke sini lebih ke diplomatik. Bagaimana turut temen di Banten. Rekat istri temen di Banten. Saya jelaskan sedikit tentang ini ya, Mas. Perbedaan antara. Haji Wakiah. Haji Wakiah. Haji Wakiah. Haji Wakiah. Haji Wakiah. Zita sleep. Mereka berpaksa ON. Mengajar Maksudnya pas masin Mantap, mantap Di saatnya kan boleh Memang contoh nih Tapi selalu dikontekskan Dengan Banten Seperti apa misalnya Seperti apa misalnya Sampai peju ke Banten Yang mengaruhnya cukup Menaruhnya dari Semarang sampai ke Banten Di Semarang ya Di sana masih ada ya Ada virtual musimnya juga Sejak pandemi kami berpikir ngapain Hanya bikin virtual musim Ini ruangan kita fokuskan Ke Kabupaten Lebak Mas hari ini ada di Kabupaten Lebak Kemudian 28 kesamatan 380 380 380 580 Ini Tanda kelahiran Kabupaten ini 1828 2 Desember 1828 Banten dibagi 3 Pandengkelang Caringin serang Dan tanggal lahir itu Tidak diambil pandengkelang Tahun ini kita 190 tahun Di Kabupaten Ini Bumpati seril usia Sejaman dengan Bumpati Ini 34 Mas 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 Level Mas 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 Tanya memang Bung Karno dateng Tidak Lalu dari sini pun satu tengah Cakar gudanya masih terjawab Terjaga mas yang disini Ini kantor Bupadi Kedugan Negara Nomor Ini pendopo Masih ya? Masih Ini pendopo Di Lebak ada 66 cakar gudanya Termasuk stasiunan Dari Pormera atau dari Tanah Abang Lanjut keseran dengan serata blokal Ini pergasanya masuk latinya Di masak masaknya Ini masaknya Ini satu mitra lati Seperti ini Dan ini Poli kontrak Tidak hanya di Jawa Tengah Jadi ini beberapa profil Poli kontrak Yang dikirim ke Suri Tanah Dari sini Persis Sama Ini Ini foto-fotonya begini Memang di sana Wajahnya kan wajah kita kan? Iya Jawa loh Jawa Jawa tetak Dan saya datang ke sana itu Kampungnya Kono Sari Mokno Kiri Apa itu? Kampungnya? Sama ya? Persis Dan kita cuma ini rumah Jawa Rumah Jawa pakai sarung Jawa Jawa Jawanya Jawa yang kasar Jawa Ngokoh ya? Ngokoh Bahasa Indonesia nggak ngerti Satu dua orang lagi Iya Masuk pasarnya sama Masuk pasarnya sama Yukiya yuk kabarnya yuk Suasanya Suasanya Ya Tapi lebih dominan Jawa Timur Oh Oh gitu ya Akset 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 Di Jepang Ya Faruk 45 Bagaimana di atas hitung Siapa yang menyebarkan kemahrekaan Ya Kembali Kompok 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 Ini baju Adipati Ini ada video singkat juga tentang lebak kankas gitu Sesuaikan dengan tema ruangan Tapi ini baju replika ya Replika Kalau nggak di bed pakai Pak Ade terus ya Hahaha Pak Ade pakai itu Pak Ade ya Mantap Kita ketemunya Kita ketemunya ngesot ngesot Melaku dodok Melaku dodok Di lebak ini ada dua masyarakat adat yang besar Ada masyarakat Baduy dan masyarakat adat kesepuhan Kesepuhan Jadi Cisungsang Cipto Oh ada dua kita Kita buat peredanya sekarang Nah Kita putera adatnya Sama Pahadu Itu TDPC Kita ada peredat 8 2015 Tentang pengakuan perlindungan dan kembangan masyarakat hukum adat kesepuhan Di Bandar Selatan Dan tadi malam Pak Wakil Ibu menyerahkan Perbuk 38 2023 Tentang Peraturan penyelenggaraan desa adat Karekes Bandui Itu amanat Ibu Benar Sebenarnya setelah itu Nilai-nilai yang ada Karena kalau masyarakatnya terus Biasanya ujungnya Nanti kita bantu apa Dan sebenarnya dengan nilai-nilai hidup kembali Dan akhirnya dia akan merawat Dan semua mesti mengikuti aturan Siap Itu keren Jadi waktu saya datang ke sana aja Apa namanya sesepuhnya ya Pun 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 Boleh Langsung dikasih pula Ya Ya Sama Jaro Ya Ranguannya ini Mesti Banyak Gak usah bagi Teodora Jadi ini kita copy Ini duplikasi Surat Bung Kano kepada sahabatnya Sam Koperdera Sam Koperdera ini seorang Belaga Yang menjadi sekretaris siapan ke institut Nah Di dalam surat ini Dia bercerita bagaimana Dipo ke Ende Tidak ada bioskop Jalannya berdegu Sebetulnya Pung Kano itu Buat dibuang ke Apa Daerah yang lebih tinggi Apa Di Apa namanya Di Ende itu Nanti dia kemudian Memiliki daerah yang Di pantai Di Surat dia Berbahasa Belanda Bahasa Belandanya Lebih bagus daripada orang Belanda Sangat fluid Dan menarik Dia cerita Kita terjemahkan Seperti yang bawa ke ibu Mas Kita tunjukkan ke ibu Jadi anak-anak muda Gak tau kan Kalau best day itu Best day Best day Best day Yang terbaik Kalau ini Pidato Pembelaannya Bung Hatta Di Landrak Denha Indonesia Frey Indonesia Frey Ya Mari Mari Kita caget bicara Terima kasih Betul Betul Karena memang dari sini Dari lambang kerbau ini Salah satu cerita yang diambil dari Multatee 2 Oh Karena kerbau itu simbol kepemilikan karyat gitu Ambil dari adik pati Pati Itu sejarah gak tadi Alat produksi Setan Siap Bahkan mohon maaf Misalnya Setelah baca saya jahadain Oh iya Saya jahadain dah Kepala akan bawa simbol Banteng Ya penerbitan kan Ya Nah ini terakhir Ini ruang Terakhir mas Ruang merangkas itu Jadi ibunya sudah Jadang Ini berbagai bahasa Jadi teman-teman bisa baca di sini Yang Inggris Yang Belanda Ini Yang Perali Yang Perali Yang Perali Yang Perali Yang Perali Mas Gajal menerima Dari Pak Kepala Museum Nah Ayo foto Ada Mark Sauler Mas Buat Mas Gajal Ada kesana Ada kesana Ada kesana Oke mantap Ini namanya Koja Mas Koja Token ya Noken Ini Koja Terima kasih Sama-sama Mas Gajal Berarti ini pukul kedua saya Karena saya di rumah punya Oh Oke Start Gimana? Coba Ingat waktu ke rumahku Ingat waktu ke rumahku Ingat waktu ke rumahku Dihantar deh Dihra Ini puncaan ini Mas Puncaan Oh ya Ini kontennya Mas Dihra Ruihannikan Sesajaknya Rap Mas Kalau Mas Sambil duduk Buat duduk Mas Haris Sebelat taduin tadi Mas 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 Ini Ini ruangan terakhir, ruangan Rangas Bitung, yang kita menyebutnya ruangan orang-orang yang pernah lahir, besar, tinggal, mengkos, atau terinspirasi oleh Rangas Bitung. Irendra, Wong Solok, tapi punya keunggulan puisi demi orang-orang Rangas Bitung, ada 10 puisi, sejak pemuda Rangas Bitung di Rotterdam, sejak Saeja untuk Adinda, sejak Adinda untuk Saeja, Bupati Rangas Bitung, dan lain sebagainya. Kemudian ini Ibu Maria Ulfah, Ibu Maria Ulfah, jadi cuti hamil, cuti melahirkan, itunya beliau. Taklit dalam hukum pernikahan, surat pernikahan. Mengapa ada di sini, meskipun lahirnya di Serang, SD-nya di Rangas Bitung, jadi kita selalu ada di Rangas Bitung. Jadi, salah satu dari tiga serikan diri, istirinya Om Kiu, Kasubatio, Sastro Satomo. Itu seluruh keluarga, dan mereka juga juga semua. Ya, sudah besar-beser. Pesih dulu. Pesih dulu. Pesih dulu. Pesih dulu. Oh, bunga Cipubun. Oh Isma Budi ya? Iya, oh iya Iya, iya Toko film Toko film Sekedar, hebat Lama dibayang, 45 Ini ibunya Eh ini Pak Halem Ibu nya Pak Halem Iya Siapa Iya Karena ini campuran, Indo dia Tapi di sini lahir Tapi lahirnya di sini Suaminya Ian van Heller itu pemain seksopo Ketika Belanda di invasi Nazi Dia pergi berpeliling berkestorokasi Ke Batavia Minta gimana ketemu sama dia Dodo Kemudian selesai perang Dia lagi hamil, Alex Lagi hamil Dia pulang ke Belanda Karena ibunya orang sini Tahan dingin di Belanda Maka dia bermigrasi ke Pasadena Ke Amerika Ayahnya main di kafe Dia lahir Alex Lahir Eddie van Heller Jadi pemain musik Oh itu tanginya Mas Langsung Time Jangan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati